Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini kita kedatangan paket lagi dan kita unboxing aja dulu sebentar nanti kita lihat apa isinya Oke kawan-kawan ini dia gimbal brand Brika Bistidi Pro ini termasuk gimbal yang terlaris ya dan harganya juga untuk berikan ini termasuk termurah ya temennya ada Brika Bistidi XS itu juga murah tapi Bistidi XS hanya bisanya untuk smartphone kalau yang ini bisa untuk smartphone dan juga untuk kamera GoPro ya atau kamera action action cam action cam harganya saya beli seharga 1 juta 9000 rupiah di bulan Februari tahun 2021 ini dapat hadiahnya sebuah baju ya ini biasa berikan ngasih baju kayak gini ini ukuran L Hai Oke yang kita akan lihat dulu pertama kotaknya ya kotaknya ini bagus ya kawan-kawan kotaknya ini cukup bagus ini sama kayak saya beli action camnya Brika ya kotaknya keren keren seperti ini dan kita lihat ini spesifikasinya jadi beratnya ini 495 gram ada baterainya dimensinya terus baterainya titik udah 3600 mAh kemudian payload jadi dia bisa dibebani sampai 280 gram lebar handphone maksimum maksimum bisa 89 mm bluetoothnya udah versi 42 peningnya udah 600 derajat tilting 320 derajat rollingnya bisa 320 derajat juga walking timenya sampai 12 jam temperatur minus 10-45 derajat celcius untuk banyak tipe handphone ya sesuai dengan lebarnya tadi ini sudah tiga eksis ya jadi sudah tiga eksis kita lihat aja yang langsung jadi ini boxnya ini sampingnya seperti ini depannya seperti ini kawan-kawan nah samping kirinya lagi seperti ini dan belakangnya seperti ini Oke kita langsung lihat isinya ini apa aja di dalam Oh ya ini dilihatkan juga bahwa ada aplikasinya namanya Bistiri Pro ya bisa didownload di Google Playstore maupun di Apple Store terus terang ini gimbal pertama saya jadi sebelumnya saya belum punya gimbal jadi saya akhirnya penasaran juga tuh pengen pakai gimbal walaupun saya sebenarnya bukan bukan apa namanya vlogger ya kalau vlogger kan sering jalan gitu saya akan sering di rumah tapi kadang-kadang saya ngerasa perlu gitu nah kita mendapatkan tas seperti ini kawan-kawan jadi di dalamnya kita hanya ada apa-apa lagi nggak ada isi ya nggak ada isi apa-apa lagi jadi langsung dapatkan kawan-kawan seperti ini tasnya ini udah berbentuk ya ada bentuk dari kainnya ya gimbalnya ya jadi dia sudah aman ya kalau goncangan aman bisa kita ukur 30 cm lebih dikitlah 31 cm sampai kali 13 cm ukuran penuh dengan kain.com ini sesukan kita Astronautnya ya kainnya kainya dan saya tidak perlu melihat DoorD-nya kemudian kita mendapatkan nah sebuah buku kemudian kartu garansi ya mungkin ya oh ya ini semacam kartu garansi ini buku nah kemudian kita mendapatkan nah ini yang saya suka karena dia mendapatkan tripod seperti ini kadang-kadang tripod seperti ini penting loh kita di perjalanan pengen moto atau kita lagi sendirian gitu kita sendirian butuh tripod seperti ini apalagi ini nanti ada fitur follow ya follow wajah kita ya jadi dia seolah-olah nanti kita bisa seolah-olah ada yang syuting kita gitu walaupun kita cuma sendirian ini produknya dari Brica Beast TD Pro saya suka dari Brica ini ya saya lihat dari reviewer lain sebenarnya karena dia petunjuknya udah ada disini jadi ini untuk zoom in zoom out ya kemudian disini mode-modenya ada petunjuknya disini ada AF, AL FVF, FF kemudian disini kita mau kamera video, rekam video atau foto kemudian disini ada mode-modenya disini disini untuk apa bentar ya oke oke kawan-kawan ini udah saya charge sebentar nah kalau ngecharge nanti ada petunjuknya disini berapa kondisi baterainya oke kita install dulu aplikasinya Beast TD Pro pakai aplikasinya Beast TD Pro oke kita lihat apakah aplikasinya sudah terinstall oke setelah terinstall kita pairing ya kita hubungkan kemudian kita kalibrasi setelah aplikasinya di install kita hubungkan dengan bluetooth dan kita bisa nyalakan aplikasi dan jangan lupa untuk di kalibrasi dulu ya jadi kalibrasi bisa dari aplikasi maupun dari offline ya jadi kalibrasinya nah ini udah di kalibrasi jadi bisa melalui aplikasi ini maupun offline caranya ada di buku petunjuk ya jadi cara kalibrasinya ada dua mode offline maupun pakai aplikasi kalau pakai aplikasi ikutin aja petunjuknya di mode ini ya nah untuk sementara kita akan coba explore aplikasinya ya jadi ini aplikasinya jadi yang paling kita mulai dari sisi kiri ya ini yang paling kiri ini adalah keluar dari aplikasi ya keluar dari aplikasi ini ya keluar dari aplikasi oke kita masuk lagi nah kemudian yang di bawahnya masih sisi kiri ya ini adalah setting ya ada kamera setting watermark live kontak as dan version kamera settingnya macam-macam kita buka kamera settingnya ini ya ada video resolution photo size horizontal level line super face tracking face photo countdown shutter sound grid track transition video stabilization sim stabilization dan semuanya itu bisa kita nanti kita coba explore sendiri kemudian ini untuk memilih yang di bawahnya ini untuk memilih apakah mau pakai kamera depan atau belakang oke seperti itu nah yang di bawahnya lagi ini untuk memilih pencahayaan ya apakah kita mau pakai lampunya dari handphone atau tidak ke bawahnya lagi kita itu setting ya ada setting white balance balance nya mau kita pilih auto atau disini macam-macam pilihan ada instant dan florens flores kemudian ada ISO nya bisa kita pilih bentar ya ISO nya bisa kita pilih dari 100 200 sampai ke 1600 lalu white balance tadi juga disini macam-macam ada di light warm cloudy twilight shift auto jadi kalau saya pilih auto aja ya oke kemudian EV nya juga ada pilihan juga seperti itu oke kebawah disini ada kita mau object tracking jadi kita bisa select object mana yang mau tracking nanti kita akan track object tersebut bisa di track oke disini untuk zoom nya disini untuk zoom atau focus disini fokus kalau sebelah kalau yang sebelah sini adalah zoom disini untuk gesture control kemudian mulai kita ke sisi kanan sisi kanan disini kita ada namanya face tracking disini pilihan ini face tracking jadi dia bisa ngikutin wajah wajah orang jadi bisa bergerak sendiri gimbalnya ngikutin wajah orang terus kebawahnya lagi ini untuk milih apakah foto atau video yang akan diambil kemudian tombol merah ini seperti biasa saya mau shutter nya kemudian disini ada panoramic panoramanya ini panoramanya bisa 180 derajat ataupun 360 derajat dia akan otomatis ngambil foto panorama kemudian yang disini adalah pilihan fotonya disini macam-macam pilihan yang bisa fitur-fitur yang bisa kita ambil disini diantaranya adalah slow motion bisa ngambil slow motion kemudian bisa ngambil motion motion lapse kemudian light trail timelapse long exposure dan standar ini panorama yang ini satu lagi tambahannya ini untuk masking nya yaitu original beauty in 1977 amaro dan brandon banyak ini sampai ke bawah bisa kita explore sendiri nanti silahkan explore sendiri dan dicoba-coba mana yang sesuai dengan kemenang kita disementara original sebenarnya itu untuk aplikasinya oke sambil menginstall aplikasi kita review sebentar untuk berikan bcd pro ini jadi kita lihat ini adalah tombol power jadi kalau kita mau menyalakan tekan dan tahan 3 detik dia akan menyala kalau tekan satu kali untuk mengambil foto tekan dua kali untuk merekam video jadi yang bagian ini oke kalau yang ini gunanya untuk fokus atau zoom in zoom out juga bisa yang belakang ini untuk trigger trigger jadi kalau satu kali masuk ke spot mode dua kali ke recenter kemudian disini adalah joysticknya untuk mengarahkan joystick kanan kiri oke untuk masang kamera ini kita lihat disini dia bisa dua arah link skip over portrait tinggal diputar aja seperti ini ya nah saat memasang kamera kita harus seimbangkan dulu posisinya jadi misalnya ini saya pasang dulu kita lihat ya ini arah kamera sudah ditunjukin jadi pastikan arah kameranya di sebelah sana setelah terpasang pastikan dia seimbang ya usahakan seimbang dengan cara menyetel bagian ini disini ini bisa disetel-setel dimajuin seperti ini nah ini tidak seimbang kita bisa setel sampai kesini mentoknya disini supaya seimbang ini untuk mengurangi beban dari motornya kemudian kita nyalakan tombol power tekan lama ya itu dia oke nah posisinya akan seperti ini nah sekarang saya akan sharing mode-mode pada gimbal ini jadi gimbal ini punya 4 mode dan defaultnya itu di mode yang pertama saya akan sharing satu persatu mode-nya mode yang pertama adalah fan following ini adalah mode standar motor tilt dan roll terkunci kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan jadi seperti ini ya nah jadi kamera kita arahkan ke kiri bisa ke kanan bisa seperti itu tapi dia saat ke bawah tidak bisa dia posisinya tetap arah ke sana jadi dia tidak bisa melihat ke bawah maupun ke atas walaupun kita putar seperti ini dia tidak bisa melihat ke bawah maupun ke atas ya seperti itu ya itu mode yang pertama mode yang kedua ptf yaitu fan and tilt following jadi oke ini mode yang kedua saya tes ptf yaitu fan and tilt following lampu berkedip dua kali motor roll terkunci kamera hanya dapat bergerak ke kiri ke kanan ke atas dan ke bawah jadi bedanya dengan yang pertama tadi dia yang ini bisa ke atas dan ke bawah cara untuk mengubah modenya kita tekan ini dua kali tuh lihat kedipannya dua kali gitu seperti itu nah mode ini bisa lihat ke atas tuh bisa lihat ke atas bisa juga lihat ke bawah tuh jadi kameranya bisa ngadap ke bawah kemudian dia juga selain itu dia bisa untuk lihat ke kiri maupun ke kanan tetapi dia walaupun kita putar-putar seperti ini dia tidak bisa lenscape dan putrid jadi kameranya tetap kalau sudah kita set lenscape dia akan lenscape putrid tetap putrid putrid walaupun gagangnya ini kita putar seperti ini cuma kelebihan yang ini dia dibanding yang pertama tadi dia bisa ke atas dan ke bawah kalau yang pertama tadi tidak bisa ke atas dan ke bawah dia selalu melihatnya ke cuma bisanya kiri kanan seperti ini aja itu mode yang kedua nah ini mode yang ketiga yaitu AL all motor lock lampu berkedip tiga kali motor terkunci kamera tidak dapat bergerak jadi kamera ini tidak dapat bergerak kameranya ya jadi dia cuma mengarah ke satu arah sekarang kita coba ya caranya ini dipencet tiga kali nah lampu berkedip tiga kali seperti itu kita lihat ya dia lock dia kalau udah arah sana dia arah sana aja ini arah sana ya lihat kita walaupun atas bawah dia tetap mengarah ke sana gitu saya putar seperti ini dia tetap ke arah sana kemudian saya putar ke sini ininya saya putar-putar tuh gagangnya saya putar-putar seperti ini dia tetap fokus ke satu arah jadi ini sangat penting kalau kita kebetulan memang pengen fokus satu arah jadi walaupun udah kita putar-putar seperti ini dia tetap fokus ke satu arah itu adalah all motor lock jadi all motor lock nah lawan dari all motor lock adalah mode keempat yaitu AF all following jadi semuanya tidak di lock jadi ini bisa mengikuti sesuka hati kita sama kayak kita megang tongsis aja dia jadi kita arahkan sesuka hati kita kemana arah yang kita butuhkan kita coba ya jadi ini lampunya berkedip satu kali hampir mirip dengan kedipan yang pertama tapi caranya dipencet empat kali dia jadi ini kita pencet empat kali nah oke untuk mode yang keempat ini bisa ke kiri bisa ke kanan bisa lihat ke atas ke bawah bisa lihat ke atas bisa dibikin landscape portrait mau miring terserah kita jadi ini mengikuti tangan kita jadi dia mirip kayak kita megang tongsis jadi itu untuk keempat mode yang ada di kamera ini oke saya rasa itu aja yang bisa saya sharing untuk sementara untuk gimbal lebih steady pro ini kawan-kawan menurut saya sangat membantu pekerjaan kita yang ingin mengambil gambar yang stabil dan juga pakai ini juga bisa lebih cinematic lebih stabil dan juga lebih lurus ambil gambarnya saya belum bisa banyak sharing ya karena juga saya baru pengalaman pertama jadi masih banyak yang perlu saya pelajari juga jadi hanya segitu aja yang bisa saya sharing semoga bermanfaat terima kasih komen bye